Eh, Nia. Ngapain ya dia? Atau jangan-jangan ini rumah dia ya? Iya, pasti ini rumah dia. Kamu berhenti di sini aja ya, di depan ini aja. Lah, kenapa sih? Kok berhenti di sini? Ya, nggak apa-apa. Biar aku jalan aja ke rumahku. Deket kok, nggak jauh. Masa setiap aku anterin kamu, kamu minta sampai sini aja sih? Ya, nggak apa-apa. Lagian rumahku nggak terlalu jauh kok dari sini. Kamu bilang nggak perlu lepet-lepet ngeterin aku ke rumah? Ya, nggak lah. Aku kan pacar kamu. Aku kan pengen tahu ke rumah kamu. Iya, pasti nanti aku ajak ke rumah kok. Tapi kan belum waktunya aja. Ya, kapan? Ya, nanti pasti aku ajak kamu ke rumah kok. Tenang aja, nggak kira nggak aku ajak ke rumah. Kamu setiap aku anterin ke rumahnya, pasti nggak mau diantar sampai depan rumahnya? Iya, Tarell. Aku punya alasan tersendiri. Tapi nanti kamu bakal aku ajak ke rumah kok. Tenang aja. Kenapa? Emang orang tua kamu nggak setuju ya kalau kita pacaran? Nggak, kok nggak gitu. Tapi aku punya alasan tersendiri aja. Atau orang tua kamu nggak suka sama aku? Nggak, orang tua aku suka kamu. Ya, kenapa nggak aku ajak ke rumah kamu? Yang orang tua aku nggak pernah ngelarang-ngelarang aku buat sama siapa aja. Tapi cuma aku punya alasan tersendiri yang nggak bisa aku ungkapin ke kamu. Ya, terus kapan aku mau diajak ke rumah kamu? Nanti pasti bakalan aku ajak kamu ke rumah kok. Tenang aja, nggak kira nggak aku ajak ke rumah. Bener deh. Ya, nanti. Nanti kapan? Kamu tunggu aja. Pasti aku ajak ke rumah. Yaudah deh. Kamu langsung balik aja ya. Yaudah. Aku mau balik ke rumah nih. Yaudah kamu. Mau jalan dulu aku ya. Ya, hati-hati ya. Ya, kamu yang hati-hati di jalan. Kalau aku sih dekat. Ya. Kenapa ya? Si Sally setiap aku mau antar ke rumahnya, dia selalu nolak apa karena aku jelek ya. Tapi ya nggak mungkin lah. Kalau aku jelek, dia pasti nggak mau pacaran sama aku. Aneh banget ya. Atau si Sally nggak serius ya. Ngejaliin hubungan sama aku. Ya, tapi nggak mungkin lah. Kalau dia nggak serius, kita nggak mungkin bertahan lama. Gimana ya? Apa aku telponnya aja ya. Buat minta solusi. Yaudah deh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Yeng. Kamu ada di mana nih ya? Ada di luar nih, Yeng. Oh, ada di luar ya. Kamu bisa pulang sekarang nggak? Soalnya ada yang pengen aku omongin sama kamu. Yaudah, aku langsung ke rumah kamu ya. Ya, Waalaikumsalam. Kamu baru datang? Udah dari tadi sih. Oh iya, kita masuk aja yuk ngobrol di dalam. Nggak usah, disini aja deh. Emangnya kenapa, Rer? Jadi, gini nih ya. Kamu tahu kan pacar aku? Oh, si Seri? Iya. Kenapa emang? Masa setiap aku anterin ke rumahnya, dia minta sampai depan gang aja. Padahal aku kan pengen tahu ke rumahnya. Emangnya, kenapa kalau cuma sampai sana, Rer? Ya, enggak lah. Kita kan udah pacaran agak lama. Masa aku nggak tahu sih ke rumahnya dia? Atau orang tuanya si Seri nggak setuju ya kalau aku pacaran sama Seri? Mungkin bukan gitu, Rer. Tapi coba aja kamu ikutin Seri dari belakang kalau kamu main sama Seri. Bagaimana ya? Boleh juga sih. Coba sekarang. Tapi aku baru aja ngajak dia main. Yaudah ya, kamu ajak main besok aja. Boleh juga sih. Yaudah, aku coba telepon aja ya. Iya, coba telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Kamu besok nggak sibuk kan? Kamu bisa kan kita jalan-jalan? Yaudah deh. Aku jemput ke rumah kamu ya. Yaudah, depan gang aja ya. Ya, Assalamualaikum. Tuh kan, dia nggak mau jemput ke rumahnya. Tapi jadi kan kamu main besok sama Sadi? Ya, jadi. Kamu besok aku telepon ya. Kalau udah aku telepon, kamu ke lokasi ya. Oh iya, nanti saya relock aja ya. Oke. Yaudah, aku pulang ya. Iya. Makasih ya, atas solusinya. Oh iya. Ya, Tirel. Iya. Iya. Kemana ya si Sally? Kok masih belum datang? Tuh kan. Dia telat lagi. Gimana aku nggak curiga. Coba aja, kalau aku boleh jemput ke rumahnya. Aku kan jadi nggak nunggu-nunggu gini. Kamu kemana aja sih? Kamu udah dari tadi ya? Iya lah. Maaf ya, nunggu lama. Aku masih cuci pakaian tadi. Oh. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Emangnya kita mau main kemana lagi sih? Kan kemarin kita udah keluar. Ya, emangnya salah ya. Kalau aku ngajak ketemuan lagi. Ya, bukan gimana sih. Tapi aku nggak enak sama ibu aku. Masa iya, aku tiap hari mau keluar sama kamu. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi karena masa iya, kita mau keluar tiap hari kan gimana gitu. Ya, aku kan masih kangen sama kamu. Iya sih. Tapi aku nggak enak aja sama ibu. Ya, sebenarnya aku ngajak kamu ketemuan. Aku cuma pengen tanya. Ya, masalah gitu. Kenapa aku nggak disuruh ke rumah kamu? Ya, kan aku udah bilang. Kalau masalah itu, nanti bakal aku jelasin kok kamu. Kamu bakal aku ajak ke rumah. Tapi nggak sekarang. Tuh kan, kamu jawabnya pasti itu aja. Ya, emang aku belum bisa bilang yang sebenarnya kakak kamu. Udah, kamu kan percaya ke aku. Aku nggak kira main-main kok sama kamu. Iya sih. Tapi, kapan? Ya, nanti kalau udah waktunya. Udah dulu deh ya. Aku mau balik aja. Kamu balik aja nanti. Ya udah. Aku anterin yuk. Nggak usah. Udah, aku anterin. Nggak usah. Kamu balik aja. Biar kamu nggak capek. Kok kamu malah maksa gini sih? Yaudah deh. Biasanya kamu nggak gini. Udah, kamu balik aja ya. Aku masih ada kerjaannya di rumah. Yaudah. Aku balik aja. Kamu hati-hati ya. Aku mau ya. Karena aku lagi sibuk banget di rumah. Iya, nggak apa-apa. Yaudah. Kamu ya hati-hati di jalan ya. Iya. Bye. Aku telpon sini ya deh. Halo Nia. Kamu cepetan ke sini ya. Ntar aku serlok. Wumpung si Sally nggak jauh. Iya. Aku tunggu ya. Waalaikumsalam. Lama banget sini ya nih. Iya. Yaudah yuk. Kita langsung aja. Mumpung si Sally nggak jauh. Iya yuk. Kita jalan kaki aja ya. Yaudah yuk. Itu kan si Sally ya. Iya. Iya. Yaudah yuk, ayo cepet. Hosni, hati-hati nih ya. Kok aku ngerasa kayak yang ada buntutin aku ya? Kok ada siapa-siapa? Aku cepet-cepet ajar ya. Loh. Kok masuk gang-gang sempit kayak gini ya Nia? Iya. Ya udah yuk. Kita cepetan. Nia, ngapain ya dia? Atau jangan-jangan ini rumah dia ya? Iya pasti ini rumah dia. Kita semperin aja yuk. Yuk. Hai, Sally. Lah, Torel. Kok kamu bisa kesini? Ya, maaf. Aku memang sengaja ngikutin kamu. Terus, ini siapa? Ini... Kenalin. Sahabat Torel, mbak. Oh, Sally. Ini ya. Kamu ngapain di sini? Ini rumah aku. Oh. Jadi, ini ya alasan kamu nggak ngebolehin aku ke rumah kamu? Iya, tapi aku nggak bermaksud kayak gitu kok. Aku belum siap buat ngasih tahu keadaan aku pesihan sebenarnya ke kamu. Ya, meskipun kamu jujur, kalau keadaan kamu kayak gini, aku nggak akan ninggalin kamu kok. Iya, mbak. Tenang aja. Pak Rell nggak kira mendang mbak nggak gitu kok. Kan aku juga belum tahu sifat Pak Rell yang sebenarnya aku takutnya setelah dia tahu apa yang keadaanku sekarang, dia bakal ninggalin aku. Ya, nggak akan lah, Sel. Aku nerima kamu apa adanya kok. Meskipun kamu keadaannya seperti ini. Belumnya aku bener-bener minta maaf ya, Rell sama kamu. Aku nggak bermaksud buat ngebohongin kamu. Cuman aku ya takut ke filangan kamu aja. Ya, nggak apa-apa. Aku ngerti kok perasaan kamu. Oh iya, mau duduk dulu nggak? Udah, nggak usah. Yang penting aku sekarang udah tahu keadaan rumah kamu. Kamu marah ke aku? Nggak, aku nggak marah. Ya, cuma aku kesel aja sih kenapa kamu dari dulu nggak jujur sama aku. Iya, aku minta maafkan kamu barusan. Udah tahu kan tentang alasan aku nggak jujur sama kamu. Aku takut keselahkan kamu, Rell. Kamu tenang aja, Sel. Aku nggak akan ninggalin kamu kok. Aku bukan cowok matri. Dan aku menerima kamu apa adanya, Sel. Alhamdulillah kalau gitu, Rell. Aku kan sebelumnya nggak tahu kan. Iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah kalau kamu emang tulus sama aku. Ya, lain kali kamu jujur aja ya sama aku. Iya, pasti. Iya, mbak. Saya minta maaf ya, mbak. Semua ini gara-gara saya. Tadi saya yang bilang ke Varel suruh juntutin, mbak. Iya, nggak apa-apa, mbak. Lagian kan ini juga demi kebaikan saya sama Varel. Makasih juga ya. Nggak apa-apa kok. Saya nggak marah. Jadi kalau kita mau pulang dulu ya, mbak. Iya, mbak. Iya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Iya. Makasih ya. Iya. Oh iya, aku kan sekarang udah tahu ke rumah kamu. Orang tua kamu kemana? Aku kan pengen ketemu. Iya, tadi aku yang sebelum ketemu kamu itu ada orang tuaku kok. Tapi sekarang kok nggak ada ya. Rumah juga dikunci. Jadi kamu nggak bisa masuk. Nggak ketemu orang tuaku juga. Kira-kira kapan aku bisa ketemu orang tua kamu? Next time kalau kamu main-main ke sini. Kamu aku penarikan ke orang tuaku kok. Iya. Maaf banget ya, Rel. Selama ini aku nggak jujur sama kamu. Tapi kan kamu udah tahu alasannya kan. Sebenarnya ya ini harus pele sih. Cuman aku malu aja ke kamu. Takut kamu ninggalin aku. Tapi ternyata kamu tetap mau bertahan sama aku. Ternyata kamu tulus sama aku. Makasih banyak ya, Rel. Iya. Aku maafin kamu kok. Dalam prinsip hidup ya, Sel. Jangan mencari yang sempurna, Sel. Tapi carilah yang bangga memiliki kamu. Dan tidak menghilang setelah tahu kekuranganmu. Iya, Rel. Kamu benar. Dan sekarang aku udah menemukan semua itu. Dalam diri kamu. Iya, Sel. Semoga kita bersama ya selamanya. Amin. Makasih ya, Rel. Iya, sama-sama. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.